Intro Halo semua, balik lagi bersama gue CRY dan terima kasih lah mampir ke channel ini Menonton video kali ini gue yang membahas tentang kemungkinan season 2 dari anime Super Cup yang baru selesai gue tontonin ya Ya, gue liat ini anime Slash of Life yang sepertinya gak perlu season 2 sama sekali Cuman karena gue gak baca like novelnya jadi gue gak tau gitu apakah anime ini ada lanjutan dari sesi cerita Dan ketika gue cek dari sumber adaptasinya yaitu like novelnya dengan internet gue yang lemot ini Ternyata like novelnya pun juga belum tamat gitu, masih dalam status ongoing gitu atau publishing Jadi kemungkinan besar bahwa anime ini dilanjutkan itu juga masih terbuka lebar Soalnya anime-anime yang tipe seperti Super Cup ini itu sangat nyaman buat dinikmatin oleh siapapun Dan juga biasanya anime-anime saat ini sangat mudah laris di pasaran Karena emang anime-anime Slash of Life tuh selalu punya nilai penjualan tinggi biarpun anime-nya tidak terkenal di musim tersebut Ya, jadi menurut gue Super Cup ini tetap akan dilanjutkan Biarpun gue sudah merasa puas dengan season pertamanya Gue yakin lu pada sudah puas dengan season pertamanya Tapi melihat betapa ibutnya Koguma, pasti lu gak bakal tahan itu titit Apalagi dengan betapa onesannya Mbak Reiko gitu Faktor belum akan nih kayak gini, suara gue hancur Jadi gue disini berpendapat adalah Biarpun gak diberi season 2, gue sudah merasa puas Tapi kalau di season 2, gue gak akan minta macem-macem Gue hanya ingin keimutan Koguma dan juga Reiko tetap terjaga Udah ceritanya gak usah nanti melawan naga, melawan orang dari Mars Atau juga melawan orang yang nantinya itu kecebur ke dalam danau di bawah pohon Ini apa tuh? Oke, jadi ya oke, kalau misalnya dilanjutin pun Gue gak yakin dalam waktu dekat Karena beberapa anime Slash of Life itu memang punya rentan waktu yang cukup Seperti Nononbiori, seperti Eurocam, ya perlu waktu 2-3 tahun gitu Untuk mendapatkan season berikutnya Jadi untuk Super Cup, gue gak yakin dalam waktu dekat Tapi kemungkinan besar memang akan rilis gitu Anggaplah kalau ini 2021, gue berpikir 2023 anime ini akan mendapatkan season 2 gitu Kalau ya dapat season 2, ya kita bersyukur dan beruntung aja Cuman kita gak akan bisa meminta kualitas yang jauh lebih baik Kalau misalnya rilis 2 tahun lagi Karena you know lah Kalau misalnya anime Slash of Life itu fokus kepada BGM dan juga backgroundnya Yang mungkin bisa membuat lo lebih nyaman lagi untuk menikmati animenya Tanpa peduli dengan alur ceritanya Itu yang bisa gue nikmatin selama ini menonton anime-anime dengan genre Slash of Life Oke, itu cuma prediksi dari gue Akan rilis tahun 2003 dan itu paling cepat Paling lambat, yaudah tahun-tahun berikutnya gitu ya Dan 70% gue menganggap anime ini bakal dilanjutin Karena anime Slash of Life seperti Super Cup ini Sepertinya bakal dapat antusiasme yang sangat besar dari pasar industri Dalam bentuk penjualan blu-ray-nya gitu Jadi si kata Naiwa Kita kembali lagi kepada pihak Sono Apakah ini melanjutkan atau tidak Karena disini gue hanya memprediksi tanpa bayar ketika menontonnya Karena ini ada nontonnya resmi boss di channel Youtube Ada, oke Jadi itu yang bisa gue sampaikan Thanks for watching, gue CRY Bye, and see you next time